Kamis yang ini kampung Pangusupan di Labuan Pandegelang masih direndam banjir hingga 2 meter. Ya, tersumbatnya aliran sungai oleh kapal motor membuat banjir tak punjung surut. Berikut laporan reporter Enda Tarigan dan juru kamera Yogi Gandanaya. Ya, kami siang kampung Pangusupan yang ada di kecamatan Labuan. Tepatnya ini jalan raya Jendral Sudirman masih tergenang air. Jalanan sepanjang 100 mester saat ini tergenang air dengan ketinggian 30 cm. Namun kendaraan saat ini masih tetap melintas meskipun tadi ada beberapa kendaraan yang kami lihat mogok begitu. Sehingga memang sebaiknya dihimbau untuk kendaraan-kendaraan ini memutar balik menggunakan jalur alternatif lainnya. Ya, dan sekarang kita sudah ada di bagian pemukiman warga. Ini hanya sekitar 100 m dari jalan raya. Dan kondisinya ini ketinggian air bahkan sampai 1 m yang bisa saya rasakan. Dan di bagian ini memang masih banyak air yang masuk ke dalam rumah. Namun warga juga masih berusaha untuk membersihkan rumah mereka. Termasuk ada Pak Surya di sini selamat siang Pak. Siang. Pak ini kejadian banjir seperti ini apakah memang sering terjadi di sini Pak? Kalau yang udah-udah nggak sampai begini. Ini paling kira-kira setengah meter. Nah, begitu setengah meter ya udah air laut surut. Ya udah surut juga keluarga warga ini. Ini penyebabnya apa sebenarnya Pak Dari? Kalau penyebabnya ini banjir kayak gini ini motor yang nyangkut di sungai. Nah, motor itu banyak-banyak apa namanya yang masuk di air. Baik, terima kasih Pak. Dan seperti apa sebenarnya kondisi dari kapal-kapal motor itu sekarang kita akan lihat ke sana. Inilah kondisi dari sungai Badongan. Kalau kita lihat banyak sekali kapal-kapal motor yang berantakan. Dan menurut warga ini bukan hanya kapal motor yang terlihat di permukaan saja. Tapi juga ada kapal-kapal motor yang tenggelam. Ini akibat dari tsunami yang terjadi di Kabupaten Pandeglang. Hede Tarigan, Yogi Gandanaya, melaporkan untuk NET.